Intro Inilah kerumunan warga yang memadati halaman kantor Dinas Pertanian Celacap Sejak pukul setengah tujuh pagi, warga ramai berdatangan Mereka akan membeli hasil pertanian para petani Celacap Hanya dalam waktu dua jam setelah dibuka Hampir seluruh produk pertanian dan perternakan habis diborong oleh masyarakat Yang kebanyakan dari kalangan ibu rumah tangga Lapak pertanian difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Celacap Sebagai terobosan dalam upaya meningkatkan pendapatan para petani Dimana para produsen pertanian didatangkan dari berbagai penjuru pelosok Celacap Difasilitasi tempat atau lapak untuk perdagang Lapak ini menjual hasil pertanian yang sedang alami jatuh harga di tingkat petani Meliputi sayur-mayur seperti cabai, bawang merah, kacang panjang, bayam, terong, tomat, beras Dan buah-buahan seperti dunian, buah naga, serta hasil pertanakan seperti telur ayam ras dan daging ayam pejantan Hampir seluruh barang dagangan yang disediakan diminati oleh masyarakat Dikarenakan harga yang ditawarkan lebih murah dari harga terkini di pasaran Seperti harga cabai hijau keriting dibanderol dengan harga Rp12.000 Sedangkan harga di pasaran kisaran Rp15.000 Harga telur dijual dengan harga Rp20.500 Lebih murah dari harga pasar kisaran harga Rp23.000 Adanya lapak pertanian ini disambut baik oleh masyarakat Celacap Dan para produsen pertanian dari perkumpulan petani Hortikultura Celacap Rambutan ada petai, ada cabai, beras, jagung Pokoknya kebutuhan guru matangga semua ada disini Kalau dibandingkan dengan harga pasar, gimana? Ya lebih murah ini Harapannya apa? Harapannya kehidupan petani semakin maju, semakin sejahtera Sering-sering ada ada pasar-pasar murah seperti ini Pertanian ini kan mudahnya banyak ya Pak Bukut, ya yang bukan nanaman, obat-obatnya juga mahal Sementara kalau kita bisa dibanding raya, itu harganya sangat berubah Jadi untuk melatasi itu kita mengatakan ini Lapak pertanian ini juga ditujukan untuk memutus alur distribusi yang panjang Sehingga para produsen pertanian bisa langsung bertransaksi dengan konsumen Untuk harga dipatok lebih rendah dari harga pasar Dan lebih tinggi dari harga di tempat petani Dengan sistem perolehan keuntungan selisih margin Setengah antara harga pasar dan harga tengkulak Karena antusias masyarakat yang cukup tinggi Rencananya Bupati Cilacap akan mengembangkan lapak tani ini Untuk bisa diselenggarakan rutin pada hari libur Dengan memanfaatkan ruas jalan Katamso Agar bisa melibatkan lebih banyak produsen pertanian Kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani Kita tanahnya luas, kabupaten luas, terluas Kita mau apa ini? Kenapa petaninya masih loyal? Nah petaninya loyal pertama karena harganya murah Harganya ugi Nah bagaimana untuk tidak ugi kita naikkan kualitas dari produk-produk pertanian ini Nah yang kedua pemerintah harus ikut peruntangan Bagaimana bisa menjual hasil produk ini Pertama dijual untuk masyarakat Cilacap Dengan adanya lapak petani ini Mereka sangat senang karena mereka dapat barang yang asli dari petani Bukan lewat terpulak atau mungkin barang dari luar kabupaten Ini kan barang-barang dari kecamatan kita Nah harga petani jelas menjamin lebih murah dari harga pasar Dan batasan saya jelas Harganya adalah harga petani ditambah setengah harga Margin harga antara harga mereka dan harga pasar Itu maksimal Jadi teman-teman petani sangat paham itu Dan ada yang berani menjual hanya ngambil untung sedih Kayak telur aja itu Telur itu mereka jual 20.500 Padahal di pasar antara 22 dan 23 Lapak pertanian ini digelar selama dua hari Yakni hari Jumat hingga Sabtu Dan stok barang akan terus ditambah Karena minat beli dari masyarakat cukup tinggi Dari Cilacap, Uluwul Azmi Sateli TV mewartakan